Dan pimpinan daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Beginilah atraksi yang ditampilkan oleh perguruan Tapak Suci Binaan Muhammadiyah. Anak-anak dan remaja yang tergabung dalam perguruan silat Tapak Suci ini dapat dengan mudah memecahkan benda keras seperti bata dan batako, baik menggunakan tangan dan kepala. Dijelaskan oleh pelatih mereka bahwa atraksi ini ngurni dari latihan olah tubuh dan olah nafas yang dilakukan dengan berulang-ulang, bukan dari ilmu kebatinan yang disertai mantra dan ritual. Pertunjukan mereka berhasil mencuri perhatian peserta milat dan mendapat tepuk tangan penonton. Mereka juga menunjukkan berbagai gerakan silat secara beragu dan individu. Selain atraksi bela diri, anak didik dari sekolah Muhammadiyah juga menunjukkan tampilan lainnya, seperti tampilan drum band dan pasukan baris berbaris. Tivita Palong mengabarkan.